Nah, itu di atas tekongan pintu air titan tadi itu ada juga. Inilah visual amatir di salah satu titik longsor yang menutup akses jalan lintas Medan menuju Aceh Tenggara di kecamatan Sibolangit, Kebupaten Deli Serdang. Dalam visual amatir terlihat material longsor menimpa sejumlah kendaraan yang tengah melintas. Tujuh orang dilaporkan meninggal dan langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Selain korban tewas, 20 orang mengalami luka-luka dan terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Sedikitnya ada tujuh titik longsor yang memutus jalan lintas yang menuju Provinsi Aceh. Sejumlah alat berat dikerahkan di lokasi kejadian untuk membersihkan material lumpur. Petugas kepolisian juga menghimbau warga untuk mencari jalan alternatif saat hendak menuju ke Bupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Deli Serdang, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!